selamat menikmati 10.301 jiwa yang terbagi ke dalam laki-laki 5.361 jiwa, perempuan 4.939 dan kakak yang berada di pesisir pada saat ini sekitar 2.866 jiwa yang tersebar di 32 RT di Kelurahan Muara Jawa Pesisir yang mana mata pencaharian daripada warga masyarakat pesisir adalah sebagian besar nelayan, petani, karyawan swasta, PNS, dan para pedagang serta usaha lainnya secara administrasi, Kelurahan Muara Jawa Pesisir berbatasan dengan sebelah utara Kelurahan Muara Jawa Ulu sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Jawa Tengah sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Muara Jawa Tengah dan Kelurahan Muara Tengang sebelah barat dengan Kelurahan Muara Jawa Ulu Ada pun potensi yang ada di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, di bidang perdagangan terdapat pasar tradisional dan pasar modern seperti Eramat yang nantinya akan dapat meningkatkan sumber pendapatan daripada masyarakat Kelurahan Muara Jawa Pesisir. Di samping pasar tradisional, kami juga memiliki beberapa UKM untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat, yang mana UKM tersebut dibantu oleh pihak CSR dari perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Kecamatan Muara Jawa. Bidang pendidikan, terdapat sarana dan prasarana sekolah, yakni dari tingkat taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, madrasah Sanawiyah, dan sekolah kejuruhan SMK Nasional, serta ditambah dengan adanya pendidikan undok pesantren yang jumlah santrenya cukup banyak. Yang ketiga, bidang kesehatan, terdapat puskesmas pembantu dan layanan pos Yandu, baik pos Yandu Balita maupun pos Yandu Lansia yang berada di bawah koordinasi puskesmas Muara Jawa. Yang keempat, bidang pendidikanan, karena berada di wilayah Pesisir atau pinggiran sungai Mahakam, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sebagian dari hasil tangkapan dijual ke pasar tradisional maupun dikirim ke restoran atau rumah makan yang berada di Kecamatan Muara Jawa. Yang kelima, bidang perkebunan, sebagian dari wilayah pelurahan Muara Jawa Pesisir, selain sebagai daerah pembunuhan, juga sebagai daerah perkebunan kelapa dengan luas kurang lebih 15 hektare, Yang mana, jika perkebunan ini dapat dikelola dengan baik, akan menjadi komoditi unggulan bagi pelurahan kami pada Kecamatan Muara Jawa Pesisir. Yang keenam, kehidupan beragaman juga berjalan selaras dengan adanya tempat ibadah, masjid, dan gereja di wilayah pelurahan Muara Jawa Pesisir. Masyarakat yang beragai Islam dan merestan dengan hikmat melaksanakan kegiatan yang usul-usul, suasana penuh toleransi mengwarnai keseharian warga masyarakat. Sesuai dengan perkembangan zaman, aparat pemerintah kelurahan Muara Jawa Pesisir terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan maupun pelayanan umum. Saat ini, kapasitas sumber daya manusia dari aparatur semakin ditingkatkan agar mampu menjalankan pemerintahan dengan transparan dan dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan bersama-sama dengan lembaga yang ada di kelurahan Muara Jawa Pesisir, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPN, Rukun Petangga, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat, dan KPN. Kami berharap semoga kelurahan Muara Jawa Pesisir dapat menjadi kelurahan yang maju, mandiri, sejahtera dalam segala bidang. Keputulungan etan mulisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelurahan Muara Jawa Pesisir siap membangun untuk kelurahan Muara Jawa Pesisir yang lebih baik lagi. Muara Jawa Pesisir! Mampir Jawa Pembangunan!